Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang artinya dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu penawar dan rahmat bagi orang beriman Sedangkan untuk orang zalim hanya akan mendatangkan suatu kerugian Makna dari ayat tersebut itu seperti apa? Dan bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu saja yang dapat saya tanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Para ulama alih tafsir Wa nunazib al-Quran imma huwa shifa wa rahmat Jadi Quran itu diturunkan Sebagai shifa yang pertama shifa Shifa itu artinya adalah kesembuhan Kesembuhan Obat Penawar Kemudian rahmat Juga kasih sayang Al-Quran itu selain juga penawar Obat Kasih sayang Kenapa kok mendahulukan shifa daripada rahmatullahi wabarakatuh Sampai membahas dalam hal ini Karena memang ketika Quran diturunkan saat itu Itu zaman jahiliyah Zaman kezoliman menyebar kemana-mana Di mana-mana Hampir setiap rumah ada kezoliman di situ Hampir setiap individu manusia saat itu melakukan kezoliman Kita tahu ada adat Masya Allah Ada adat Memendam anak hidup-hidup Saat itu Kalau punya anak perempuan dipendam Saking katanya malu Orang Arab itu malu Kalau punya anak perempuan Malu Kemudian nanti dikubur hidup-hidup Wa dulbanat Kemudian juga riba saat itu Merajalela Mu'amalah riba Merajalela Kemudian orang Arab itu terkenal dengan tabiat Jaf Jufat Jadi mereka itu cuek Ke orang lain itu cuek Sehingga ketika Al-Quran diturunkan Ini adalah penawar dari penyakit-penyakit yang ada saat itu Kezoliman-kezoliman yang ada saat itu Al-Quran diturunkan itu di penawaran mereka semua Dan terbukti Setelah daulah islaminya di madira Munawara terbentuk Dibangun dibentuk oleh Rasulullah Subhanallah Keadilan menyebar ke seluruh penjuru Negeri Jadi syifat dulu Sembuh dari penyakit Baru rahmat Baru kasih Sayang jelas Tapi ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya kepada Al-Quran Yang beriman terhadap Allah Yang tidak beriman Baik jadi ini Wallahu alam Bussu alam Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda